Seorang pria yang baru saja membeli paket ganja ditangkap polisi di kawasan Jalan Tanjung Sari Palembang. Namun saat akan dilakukan penggeledahan, tersangka nekat memasukkan narkoba itu ke dalam mulutnya. Arus lalu lintas di Jalan Tanjung Sari Palembang mendadak tersendat saat sejumlah petugas dari Polsek Kalidoni meringkus seorang pemuda yang dicurigai membawa ganja. Namun saat akan dilakukan penggeledahan, tersangka nekat memasukkan narkoba ke dalam mulutnya. Beruntung aksinya berhasil digagalkan petugas. Tertangkapnya Julien Syah warga Sako Palembang berawal dari kecurigaan polisi yang sedang berpatroli melihat pelaku membawa bungkusan. Namun saat petugas memeriksa, pelaku justru gugup dan ketakutan. Jadi pada setelah penangkapan juga, tersangka ini berusaha melakukan perlawanan pada anggota yang mana barang bukannya juga berusaha untuk dikelannya. Namun personil dari Puster Kalidoni berhasil melakukan pesantainya. Tersangka mengaku ganja seberat 1 gram ini baru saja dibelinya dari seorang bandar berinisial FR. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku di gelendang polisi ke Mampolsek Kalidoni. Dedy Ruansyah melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan.